Ukuran draw length saya itu kan 28 inch Untuk arrow yang dipake buat busur kompon Ukurannya 28 inch juga Iya gak sih? Sangat umum bagi pemanah Untuk berasumsi bahwa panjang tarikan atau draw length Itu sama dengan panjang arrow nya Panjang tarikan atau draw length Itu memang sangat mempengaruhi untuk panjang arrow nya Tapi bukan itu teorinya Oh itu gini? Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lengkapnya Jangan lupa kalian subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video yang akan datang Jika kalian memiliki draw length sepanjang 30 inch Kalian tidak akan menembakkan arrow sepanjang 25 inch Karena ini akan bergantung pada jenis arrow Dan di posisi mana ujung arrow akan ditempatkan Paling pendek biasanya panjang arrow itu cukup sampai ujung arrow rest nya saja Saat kalian melakukan full draw Tapi ini tidak cukup ideal karena tidak memiliki space untuk arrow Dan juga akan menjadi masalah ketika kalian menggunakan poin broad hand atau poin yang lebih besar Pertanyaannya Kenapa kita menginginkan arrow sependek mungkin? Karena semakin pendek arrow Maka semakin ringan dan semakin cepat laju arrow nya Tapi hati-hati ketika arrow semakin pendek Maka arrow pun akan menjadi semakin kaku Tapi bisa gak ya kalau arrow terlalu panjang Sebagian besar arrow itu memiliki panjang 32 inch Ketika arrow nya belum dipotong Nah ini saya ada shaft arrow dari brand Wind Wind Tornado Tornado 400 ini Nah ini saya akan coba ukur Kita lihat dari ujung kanan sampai ujung kiri Nah ini tuh ukurannya 33 inch Ini belum dipotong sama sekali Jadi ini kira-kira panjang arrow yang bisa kalian tembakan Nah mungkin buat kalian yang memiliki draw length yang lebih pendek Ini tuh akan terlalu panjang kalau kalian tembakan Nah itu pun akan mempengaruhi laju arrow nya Nah jadi ini nih jawabannya Untuk pengguna kompon Arrow yang paling ideal yaitu Waktu kalian tarik Tarikannya full draw Nah ujung arrow ini tuh pas dengan posisi riser Ujung riser Jadi ujung arrow dan ujung riser itu udah sejajar Jadi jika arrow itu sejajar dengan riser Itu tuh bakalan ideal Kalian mau pake point biasa Point broad hand Itu dapet ideal sekali buat kalian tembakan Tapi ketika kalian menggunakan point yang lebih besar Kalian itu harus memotong arrow nya sedikit Karena dipotong juga itu gak jadi masalah gitu Cara terbaik untuk menentukan panjang arrow kalian Nah kalian bisa menggunakan arrow length ini Arrow length ini kebetulan dari eastern Terus di ujungnya ini Dia ada kayak penanda buat panjang tarikan kita Caranya kalian dalam posisi full draw Nah kalian tarik 3 kali Nah udah gitu Kalian butuh bantuan temen kalian Untuk ngeliat Dan nandain disini Bahwa panjang tarikan kalian itu berapa gitu Nah itu caranya Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke temen-temen kalian Dan juga Jangan lupa Nonton video yang lainnya disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.